Film Tak Hot akhirnya dapet izin tayang Ria Ricis Semoga gak lebih serem dari kisah hidup kalian semua Dilansir dari suara.com It's very good Itu hanya jokes Kita membuktikan bahwa Film Tak Hot emang very good Karena waktu aku mengisi beberapa tambahan suara aja Memang liat cupliknya udah takut ya Kebawah mimpi, kebawah tidur, apalagi nonton fullnya Jujur kita juga belum nonton sih Cuman ya semoga gak lebih serem dari kisah hidup kalian semua Bu, udah lahiran bu Bagus badan ibu, mau bicara juga ibu Silahkan Selamat malam semuanya Terimakasih sudah hadir kesini Nyempetin nonton togur Tolong bantuannya untuk dipromosikan Abis itu semoga bertenang semuanya Dengan film yang kita suguhkan untuk kalian Oke, thank you, selamat malam Sama produksi Leo Pictors akhirnya mendapatkan kesempatan Untuk menaingkan film Tak Hot tersebut Yang di all perilisan sempat menue kontroversi Akibat pemilihan desain poster Serta kalimat kiblat sebagai judul Tim produksi serta para pemain film Tak Hot mengelar galap premier Di EP Sentrum 11 Kuningan Jakarta pada Kamis Malam 15 Agustus 2024 kemarin Untuk menyebut penayangan perdana 29 Agustus 2024 nanti Saya sangat senang akhirnya film Tak Hot bisa segera bertemu dengan penonton Kami telah bekerja keras untuk menghasilkan karya yang berkualitas dan menghibur Kata Bobi Bras Tio selaku sutradara Lantaran sudah mendapat izin tayang Tim produksi film Tak Hot memastikan tidak akan ada masalah yang berpotensi menimbulkan kegaduan di kalangan masyarakat lagi Ketika ganti judul dari kiblat ke Tak Hot menurut saya ini adalah judul yang pas Saya juga sudah sempat konsultasi ke ulama sebelum mengenakan judul ini Dan semua bilang kalau itu sudah sesuai dengan konteks Mampar Agung Saputra selaku produser Kebahagiaan serta optimis mengetinggi akan kesusahan film Tak Hot pun turut disampaikan para pemain yang terlihat dalam proses pengharapan Salah satunya seperti Ria Ricis yang berani menjamin bahwa film Tak Hot adalah salah satu karya orang terseram yang pernah ia mainkan Film Tak Hot memang very good kata Ria Ricis Ricis yang sudah sempat menyaksikan cuplikan film Tak Hot sebelum rilis ke publik mengaku sampai dikuat tidak bisa tidur karena terbayang akan kengeriannya Waktu aku mengisi beberapa tambahan suara aja, aku melihat cuplikannya aja udah takut ya Sampai ke bawah mimpi, ke bawah tidur, kisah Ria Ricis Dalam candaannya, Ria Ricis tetap berarah film Tak Hot tidak mengalahkan kengerian kisah hidup orang-orang yang telah bakal menyaksikan aktingnya di bioskop Semoga gak lebih sebelum dari kisah hidup kalian semua Ucap Ria Ricis yang disambut tawa para tamu undangan dalam premiere Film Tak Hot sendiri berkisah tentang penjelan seorang perempuan bernama Ainun yang menjadi sosok ayah kandung yang tidak pernah mengasuhnya Sampai di situ titik, Ainun mendapati bahwa dirinya adalah putri lelaki bernama Abah Mulia yang memimpin sebuah pandepukan sakti di kampung Pumisowo Didampingi dua sahabatnya Bages dan Rani, Ainun datang ke pandepukan Abah Mulia untuk bertaksia Ainun baru mengetahui statusnya sebagai putri Abah Mulia setelah lelaki itu tiada Namun, kedatangan Ainun ke pandepukan yang dipimpin Abah Mulia malah menimbulkan masalah Ia terserah dalam suatu ajaran sesat yang akhirnya menimbulkan teror bagi warga sekitar Artis Yasmin Naper didapuk sebagai pemeran Ainun Sementara karakter Bagestan ini diperankan Arba Nielsis dan Ria Regis Terima kasih Terima kasih